Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Aminlah, selamat sehat. Baik, pada hari ini kita lanjutkan karena memang kemarin ada terkutus yang kita bahas minggu yang terakhir yang kita sampaikan kemarin penilaian risiko dan perbedaan dengan epidemiologi, pendekatan epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Tentu kemarin kita melihat dari sisi Pak Ajan oriented untuk menilai risiko itu sendiri menggunakan risk assessment atau environmental risk assessment. Sedangkan hari ini tentu tidak, yang mungkin tidak baru bagi Anda tapi ini yang menjadi kekuatan di dalam epidemiologi lingkungan dan menjadi tools di dalam epidemiologi di dalam bagaimana kita mengestimasi risiko itu. Tentu nanti konteksnya adalah kajian yang substansinya itu menilai bagaimana komponen lingkungan dengan nanti dampak terhadap human heart effect atau dampak yang buruk terhadap manusia itu sendiri atau populasi dalam hal ini. Nah, secara umum mungkin Anda sudah mendapatkan di epidemiologi deskriptif, atau dasar-dasar epidemiologi, nanti ada beberapa penekanan yang mungkin masih ragu di dalam perbedaan estimasi risiko itu berdasarkan rancangan studi yang kita sudah bahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, nanti juga ada beberapa, sama juga kemarin di analisis risiko, ada kita juga melihat akses bagaimana dampaknya. Atau ada isi area, akses cancer risknya, dan sini juga ada nanti kurang dampak yang melihat nanti ke depan dan juga bicara asosiasi itu hubungan dalam hal ini. Nah, sebagai dasar dalam kita memahami ukuran risiko, tentu dalam epidemiologi ada istilah tipe kuantitas matematis. Nah, kemarin kita sudah ada penugasan, dan Anda sudah mengatasi minggu yang lalu, bahwa inilah sebenarnya kalau kita ingin mempelajari ukuran risiko di dalam epidemiologi ini yang harus duduk, hasilannya Anda harus khatam yang ini. Jangan nanti tipe kuantitas sebagai dasar dalam estimasi risiko. Itu Anda masih ragu mana yang enumerasi, mana yang rasio, mana yang proporsi, mana yang red. Nah, sederhananya adalah dari tipe kuantitas matematis ini, terbagi sebenarnya dasarnya adalah empat ini. Nah, yang pertama adalah bentukan hitungan biasa atau enumerasi. Nah, sebagai contoh, biasanya enum itu kan hitungan itu biasanya angka-angka yang sifatnya absolut. Misalnya 30 kasus, ada misalnya kalau COVID-19 itu kasus yang konfirmasi positif, itu bentuk enum atau bentuk data-data absolut atau hitungan. Belum kita membandingkan adanya pembilang atau penyebutnya, artinya memang itu bentuk enumerasi. Tentukan umum yang menggunakan. Nah, itu juga tipe dari kuantitas matematis di dalam epidemiologi. Nah, yang kedua adalah nanti ada rasio dan proporsi ini. Nah, sebenarnya sebelum kita memahami apa rasio dan proporsi, Anda harus tahu mana yang pembilang, mana yang penyebutnya, mana yang menjadi numerator, mana yang denominator. Ada dua istilah di situ, pembilang dan penyebut. Nah, perbedaan mendasar antara rasio dan proporsi itu, kalau dia rasio, itu pembilang dan penyebutnya bukan bagian dari antara satu dengan yang lainnya, itu kuncinya. Berbeda dengan proporsi. Pembilangnya bagian dari penyebutnya. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, sebagai contoh misalnya, yang paling dasar kita melihat perbedaan rasio dan proporsi, ya gampang saja. Anda disana di kelas ini, berapa rasio laki-laki dan perempuan? Artinya yang dibagi di situ jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan, atau belum jumlah perempuan dibagi jumlah laki-laki. Nah, jelas laki-laki dan perempuan bukan bagian dari antara satu dengan yang lainnya. Jadi dua kelompok yang berbeda. Nah, ini sederhananya nanti, ketika nanti di ujian, ada model narasi di dalam menentukan proporsi, di situ Anda sudah berpikir. Kayak kemarin kita eksersis kemarin, yang kita berikan untuk penugasan tadi. Nah, berbeda dengan proporsi. Kalau kita bicara proporsi, yang tadi saya katakan, pembilang bagian dari penyebutnya, misalnya saya tanyakan, berapa proporsi perempuan di kelas ini? Sedangkan di kelas ini, tidak hanya perempuan, tapi ada laki-laki. Berarti kalau kita bicara proporsi perempuan di kelas ini, berarti jumlah perempuan dibagi dengan jumlah perempuan, ditambah jumlah laki-laki. Nah, dari situlah saya katakan tadi, pembilangnya bagian dari penyebutnya. Ini contoh yang paling sederhana kita memahami itu. Nah, nanti di dalam menilai pajana dalam konteks epidemiologi lingkungan, mana yang terpajan, mana yang tidak terpajan, mana orang yang berisiko, mana yang tidak, mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Ini yang dibagi kelompoknya antara duanya, orang yang sakit ditambah orang tidak sakit, atau orang yang terpajan dengan orang yang tidak terpajan. Atau memang kita memilah antara membandingkan orang yang terpajan dan tidak terpajan. Itu konteksnya nanti rasio. Tapi kalau dikatakan berapa jumlah orang yang, jumlah porsi orang yang sakit misalnya, ditanyakan itu. Tentu jumlah orang yang sakit dibagi dengan jumlah orang sakit ditambah orang yang tidak sakit. Karena ini contoh dasarnya. Tentu kalau di ujian tidak lebih kompleks. Kalau Anda tidak paham dasar ini, percayalah sama saya, tidak akan mampu menjawab ujian itu. Makanya di epidemiologi lingkungan ini bukan nada mengancam, tidak main-main. Tidak paham sama sekali. Makanya sering ngulang-ngulang juga yang lain itu. Sebenarnya ini pendalaman. Karena di medlib juga tidak pelajari. Bagaimana kita mendalami. Apalagi Anda di epidemiolog itu harus top chair yang di sini. Seharusnya Anda juga bisa membimbing peminatan yang lain ketika dia bertanya bicara ukuran epidemiologi. Yang terakhir adalah red. Red ini kuncinya cuma satu saja. Dia bentuk spesifik dari rasio sebenarnya. Karena memang dia menggunakan yang namanya konstanta. Konstanta itu disimbolkan biasanya K. Dan dia biasanya kelipatan 10. Makanya kadang-kadang red ini disebut juga dengan laju. Bagaimana lajunya itu. Seharusnya, ini esersis kita. Orang kan sering disebut itu. Berapa positif red. Covid kita sudah di bawah 5 atau belum. Kalau sebenarnya, kalau bicara positif red. Seharusnya kalau bicara red itu ada konstantanya. Misalnya kan positif red kita adalah 3%. Kadang-kadang lucunya ditanyakan, dibilang positif red, tapi angkanya kok dibilang positif red kita 3%. Kalau dikatakan positif red 3%, kalau 3% itu jenisnya apa? Red apa? Proporsi atau rasio? Siapa yang saya jawab? Proporsi. Ya, proporsi. Itu yang kadang-kadang lucu juga. Makanya kadang-kadang saya ditanyakan wartawan. Positif red, sebenarnya itu ya proporsi sebenarnya. Yang tepatnya kalau kita sebagi mulai, artinya positif proporsi yang benarnya itu. Kalau dia menjawabnya adalah 3% positif rednya sekarang itu. Tapi karena sudah lumrah saja orang menyebut itu, seharusnya kalau bicara red, dia mengatakan misalnya, seharusnya dia menjawab, positif red kita adalah 3 per seribu orang yang dites. Itu kan modelnya sudah laju. Per seribu orang. Artinya sudah mengatakan sudah ada lajunya. Artinya 3 yang positif per seribu testing yang dilakukan. Seharusnya jawabannya itu. Jadi Anda kadang-kadang kalau Anda nanti berdebat dengan ini, Anda bisa mengkoreksi juga. Kalau kita sudah paham ilmunya. Tapi coba lihat. Kadang-kadang Satgas yang ngomong juga positifnya 5%, itu sebenarnya proporsi, bukan rate. Seharusnya rate-nya apa? Seharusnya dia mengkalkulasikan, dia testing 10 orang yang positif. Kalau misalnya yang 5% itu kan sebenarnya ini. Kalau proporsinya 5% itu kan gini. Dari misalnya anggaplah yang dites itu anggaplah 10 orang. Ternyata yang positif itu adalah, kalau 2 kan artinya kalau dia 5 yang positif kan dia berarti 50% dia. Ya engga. Kalau 2 positif dari 10, berapa? 20% kan? Ya engga. Artinya kalau dia 1 yang positif dari yang 10 di test berarti 10% dia. Ya engga. Ya engga. Kan gitu. Nah seharusnya kan kalau dia ngatakan positif rate, seharusnya kan dia menyebutnya gitu. Positif rate kita berapa? 1 per 10 orang yang dites. Itu kelimatnya sebenarnya. Nah tapi kan, kalau ingin dia seharusnya bukan positif rate pak, tapi positif proporsinya berapa? Ya Anda jawab. 1%. Ya kan? 10% kan gitu. 10% berapa? Berarti kan 1 per 10 orang yang dites. Paham ya dari sini? Logikanya ya. Jadi jangan hati-hati nanti. Kalau nanti di ujian diminta rate, ya jawabnya rate. Kalau diminta nanti porsi, ya bawa porsi. Nah di sini kadang-kadang, biasanya juga engga paham. Misalnya harusnya kan di deskriptif epidemiologi itu kan artinya sudah katam. Tapi kadang-kadang ya gitu lah. Kita ketika masuk di fit analitik yang sifatnya, yang sekarang aplikasinya itu fit lingkungan dan setang kerja, ya tentu ini menjadi bagian yang harus kita mendalami dalam hal ini. Nah, sebenarnya ini jenis-jenisnya saja yang dibawa ini. Ada relatif risk, out ratio, incident density ratio. Ini ibaratnya variannya. Contoh-contoh ada nanti atribut risk persen. Ini penting Anda paham kelompok-kelompok tadi apa yang membedakan antara empat tipe konditas matematis ini. Oke, kita lanjut di sini. Nah, itu dasar. Nah yang selanjutnya adalah bicara ukuran dalam epidemiologi. Nah, jadi sebenarnya tiga board-nya ini yang membedakan antara kita dalam mengestimasi. Jadi ada ukuran frekuensi penyakit, ada ukuran asosiasi atau ukuran risiko di sini, dan yang ketiga adalah ada ukuran efek atau dampaknya. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kemarin kita pelajari analisis risiko setelah lingkungan, nanti ada yang mirip-mirip. Tapi konteksnya berbeda adalah ketika kajian itu yang satu disease-oriented, yang satu agent-oriented tadi, yang kita jelaskan minggu lalu. Nah, kita mulai yang pertama. Jadi ada istilah ukuran frekuensi. Frekuensi tentu bagaimana kita melihat jumlah, kalau frekuensi itu kan kalau bahasa umumnya kan jumlah. Makanya nanti kalau Anda membahas skripsi kan ada F, F itu ya frekuensi. Misalnya absolut di situ. Nah, sebenarnya frekuensi itu ada tiga komponen. Ada bicara insiden, ada prevalence, ada mortalitas. Ini kan umum ya. Saya tidak mengulang, ini saya ingin menjelaskan saja. Nah, sebenarnya tipe kuantitas matematis yang tadi itu bisa nanti implementasikan di dalam ukuran epidemiologi ini. Salah satunya adalah ukuran frekuensi penyakit. Nah, insiden paling mudah kita melihat tentu kan bicara new cases atau kasus baru. Sedangkan kalau bicara prevalent, dia gabungan antara kasus baru dan kasus yang lama. Nah, yang menjadi yang banyak orang yang salah adalah sebenarnya di denominatornya. Di dalam penyebutnya. Penyebutnya itu makanya ada istilah apa? Kalau bahasa di dalam buku-buku bahasa Inggris sebut dengan populasi yang berisiko. Jadi tidak serta-merta yang dibagi semuanya itu adalah jangan hanya bicara seluruh populasi. Itu salah. Contoh, berapa insiden seaparu misalnya. Di kota Padang. Tentu jumlah orang yang dapatkan kanker paru juga sama. Berapa jumlah orang yang mendapatkan kasus baru kanker itu dibagi dengan jumlah populasi yang bersiko terhadap kanker paru itu atau kanker mamen tadi. Kalau kita bisa melihat apakah itu dikatakan yang berisiko itu seluruhan populasi berdasarkan rentang semua umur, berarti kan dibagi dengan jumlah seluruh populasi. Tapi yang berbeda misalnya adalah kalau populasi yang berisiko itu adalah misalnya kanker cervix. Cervix itu kan spesifik dia. Hanya pada perempuan. Tidak ada kanker cervix pada laki-laki. Kalau kanker mamen masih sama. Pasti laki-laki juga bisa kanker payudara. Tapi kalau cervix itu hanya perempuan. Yang menjadi populasi aktrisnya adalah tentu jumlah perempuan pada populasi itu. Jangan nanti dibagi semua populasi. Ini yang harus dipahami supaya kita tidak salah membagi estimasi dalam hal ini. Itu satu yang pernah saya koreksi di dalam tim Satgas di awal-awal. Bicara Covid ini juga banyak yang salah. Contoh, Positif rate. Contoh ya. Kalau positif rate itu kan berapa jumlah orang yang terkonfirmasi positif. Dibagi dengan jumlah orang yang dites. Bukan jumlah orang yang dites berulang. Itu beda lagi. Membayangkan kalau yang dibaginya nanti adalah jumlah spesimen. Artinya kalau spesimen di situ kan bisa saja orang yang dites. Mungkin dia sudah positif, terus dia tes lagi untuk memastikan apakah dia sudah negatif atau belum. Itu tidak masuk dalam perhitungan. Kadang-kadang kalau dibagi spesimen, wajar saja dia rendah. Karena orang kan ada tes yang berulang yang karena memang untuk memastikan dia negatif atau tidak. Ini sebenarnya sama. Bedanya nanti ada insiden kumulatif. Kumulatif biasanya ada bicara nanti rentang waktu. Berapa jumlah kasus baru selama rentang waktu itu. Makanya ada kumulatif insiden. Nanti ada bicara insiden density, bicara orang dan waktu pada saat itu. Kalau bicara prevalen nanti nanti ada poin, perivalen atau perivalen titik. Hanya bicara pada poin-poin time dari perivalen itu. Tapan kita mengestimasi itu. Ada yang nanti yang period. Bicara ada periodenya. Berapa perivalen antara Januari sampai Juli misalnya. Sekiranya anda sudah paham di situ. Nanti ada mortalitas. Mortalitas ini disebut dengan ukuran untuk kematian. Biasanya WHO punya spesifik masing-masing. Misalnya post neonatal, ada case fatality rate, jumlah yang sakit. Berapa jumlah yang mati dibagi orang yang sakit itu. Tanya ada CFR. CFR juga bisa bentuknya rate, bisa juga bentuknya case fatality, rasio dalam hal ini. Terus tadi saya katakan bahwa nanti ada misalnya eks spesifik. Itu kadang-kadang misalnya post neonatal itu berapa hari setelah dia melahirkan. misalnya prenatal itu agak spesifik dan kita harus merujuk dari WHO standarnya. Intinya adalah banyak varian di bawah tentang ukuran dari estimasi kematian. Fokus kita sebenarnya di sini. Bahwa nanti di dalam anda melakukan kajian risiko, di dalam anda estimasi risiko. Makanya anda namanya adalah ukuran risiko. Atau disebut dengan ukuran rasio. Atau disebut juga ukuran asosiasi. Karena istilah ini banyak sekali. Nah, sebenarnya ukuran rasio atau ukuran asosiasi ini yang harus anda pahami nanti adalah bicara risk dan bicara odds. Itu kuncinya. Apa tadi saya katakan risk dan odds. Apa itu risiko atau risk tadi. Apa yang disebut dengan odds. Nanti kita bahas. Nah, intinya adalah ada empat varian ini. Ada bicara nanti risk rasio, ada odds rasio, ada incident density rasio, nanti ada prevalence rasio dan ditambah satu lagi prevalence odds rasio. Saya tambahkan lagi satu lagi ya. Ada prevalence odds rasio. Jadi ada PR, ada POR nanti. Nah, di sini nanti kita membedakan nanti berdasarkan rancangan tadi. Nah, kita mulai dulu apa perbedaan antara risk dan odds. Nanti kita bahas secara detail. Karena fokus kita ke situ. Nah, ukuran yang ketiga adalah di dalam video movie ada ukuran efek atau dampak. Nah, sebenarnya ukuran efek dan dampak ini bisa kita melihat dampak itu atau efek itu bisa dilihat ada dua. bicara fraksi efeknya atau bicara perbedaan efeknya. Nah, ada istilahnya atribut table risk. Nah, ada istilah excess risk atau kalau di assessment ada excess cancer risk. Nah, ada juga risk defense atau perbedaan antara risiko itu sendiri. Mungkin dibandingkan antara yang terpajan dengan yang tidak terpajan. Nah, ada yang istilahnya populasi atribut table risk. Nah, biasanya ada dikatakan risikonya sudah ketahuan. Tapi bagaimana dia nanti dikontekskan ke dalam populasi. Makanya juga ada nanti berapa jumlah populasi atau prevailan di situ yang dikalikan di dalam kita melihat fraksi efek itu. Ada juga nanti preventive fraksi efek. Jadi, berapa sebenarnya kontribusi dapat dia dicegah dalam hal ini. Nah, itu juga bisa kita lihat sebenarnya varian dalam ukuran dampak ini. Tapi memang jarang-jarang atau sangat tidak umum digunakan di dalam kajian-kajian, misalnya tesis, skripsi, seperti itu. Misalkan ukuran asosiasi. Tapi kalau Anda sebagai pedemolog, ya nanti misalnya ingin menjelaskan nanti dalam kajian, ini juga bisa Anda tambahkan nanti ke depan. Jadi dalam buku teks juga banyak istilah-istilah ini. Nah, fokus kita ke sini sebenarnya tadi saya katakan. Nah, sebelum kita membahas, karena bicara asosiasi itu nanti sangat erat kaitannya dengan rancangan. Kita pernah bahas sebelumnya. Nah, sebelum kita memahami ukuran asosiasi berdasarkan rancangan, yang perlu kita pahami itu adalah perbedaan kedua ini antara risk dan odd. Nah, sederhananya adalah risiko dan odd. Membedakan itu adalah sama kita belajar tadi dalam tipe kuantitas matematis tadi. Nah, kalau kita bicara risiko, itu adalah kita membandingkan atau melakukan perbandingan antara probabilitas kemungkinan kejadian yang terjadi dengan probabilitas kemungkinan yang semua atau segala sesuatu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara segalanya, artinya semua kemungkinan dia terjadi. Nah, berbeda dengan odd, kalau bicara odd, itu hanya membandingkan antara dia yang terjadi dengan yang tidak terjadi. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat perbedaannya yang tipe kuantitas matematis antara risiko dan odd. Kalau kita bisa simpulkan, risiko itu adalah dia proporsi, dia bentuk tipe kuantitas matematisnya. Karena dia membagi semua atau segala sesuatu yang kejadian terjadi. Makanya ada bagian antara pembilang dan penyebutnya, bagian dari yang akan dijadikan penyebutnya nanti. Berbeda dengan odd, kenapa dikatakan rasio? Karena dia antara terjadi dan tidak terjadi itu bukan bagian antara keduanya. Kita paham, rasio itu. Pembilang bukan bagian dari penyebutnya. Makanya disebut dengan odd di dalam hal ini. Makanya risiko bentuk tipe kuantitas matematisnya adalah proporsi. Sedangkan odd tipe kuantitas matematisnya adalah rasio. Di sini nanti kita bisa melihat kalkulasi di dalam bagaimana nanti implementasi dari risiko dan odd. Biar nanti Anda juga paham, maksudnya ini ternyata ketika kita mengimplementasikan ke sebuah rancangan. Ini contoh yang paling dasar yang umum yang sering saya sampaikan. Saya kira juga di netlib dulu atau di penanda temukan juga seperti ini. Jadi ada 100 orang pada awal pengamatan ditemukan 20 kasus. Bagaimana kita menyatakan dia sebagai risiko? Gampang saja. Kalau dicapai risiko berarti kan segalanya. Berarti kan 20 dibagi dengan 100. Artinya apa? Ada 20 kasus di antara 100 orang. Kalau kita sederhanakan berarti 1 di dalam 5 orang. Kalau kita sama-sama bagi 20. Sedangkan kalau dia nyatakan dengan odd dengan narasi yang di atas ini. Tentunya adalah jumlah orang yang teridentifikasi sebagai kasus dan sisanya adalah tidak kasus dalam pengamatan kita. Berarti adalah ada 20 kasus dibandingkan dengan 40 orang. Berarti ini apa? 40 orang ini yang teridentifikasi bukan kasus dalam pengamatan. Dapat 80 dari mana? Ya 100 dikurang 20. Kalau kita bandingkan sama-sama kita bagi 2, berarti kan 1 dibanding bagi 4. Pak, kenapa ini berbeda ketika kita gunakan? Apakah nanti estimasinya risiko atau odd yang kita gunakan? Makanya kita lihat nanti sebagai contohnya seperti ini. Makanya di sini nanti akan berbeda. Kapan kita gunakan odds ratio, kapan nanti kita gunakan risk ratio. Padahal narasi atau deskripsi dari pengamatan yang kita lihat sama. Tapi ketika kita melakukan estimasi berbeda ukuran itu. Pertanyaannya nanti, pada saat kapan ukuran itu digunakan? Kan gitu filosofinya tepat digunakan. Kita tingkatkan sedikit. Sekarang kita coba. Yang pertama adalah RR, atau disebut dengan risiko relatif atau tadi saya katakan risk ratio. Kita belum bicara odd, kita bicara risiko. Risiko relatif itu disebut juga dengan rate ratio, relative risk, ini macam-macam istilah dalam buku risk ratio. Intinya adalah risiko relatif atau RR atau risk ratio, itu sebenarnya rasio di antara dua risiko. Coba kalau kita definisikan lagi, siapa yang bisa jawab? Kalau kita definisikan lagi dalam kuantitas matematis, selain definisi saya buat rasio di antara dua risiko, siapa yang bisa mendefinisikan lagi? Apa itu risiko relatif? dalam konteks kuantitas matematis. Coba, siapa yang bisa? Yang paling sederhana. Risiko itu apa tadi? Dalam tipe kuantitas matematis risiko apa? Proporsi. Berarti rasio di antara dua proporsi. Paham nggak? Risiko relatif adalah rasio di antara dua risiko. Kita paham risiko itu bentuknya dalam kuantitas matematis adalah proporsi. Pertanyaan ini nanti proporsi apa? Risiko apa yang akan kita nilai? Di antara risiko ini. Rasio di antara dua risiko ini. Ini contohnya. Jika diasumsikan bahwa di antara seratus orang yang berisiko, ada dua kelompok. Di seratus orang itu ada dua kelompok. Ada lima puluh laki-laki, ada lima puluh perempuan. Dan jika terdapat lima belas laki-laki, dan lima perempuan atau lima wanita mengalami kasus DPD, pertanyaannya adalah, berapa risiko relatif DPD pada pria dibandingkan dengan wanita? Pertanyaannya adalah, apa yang akan dibandingkan? Ketika kita menjawab, berapa risiko relatif DPD? Itu gampang kalau kita konteskan ke sini, risiko relatif, kalau kita lihat definisi di atas, berarti yang kita bandingkan adalah ada dua risiko. Karena kita bicara rasio di antara dua risiko. Risiko apa? Tentu bagaimana probabilitas risiko pada pria dibandingkan risiko pada wanita mengalami DPD? Jadi kalau jawabannya adalah yang dibandingkan apa? Risiko pada pria dan risiko pada wanita. Kalau itu pertanyaan apa yang dibandingkan? Jangan nanti Anda menjawabnya gini, kalau di ujian banyak masyarakat jawab, yang dibandingkan adalah wanita dan perempuan. Jadi yang dibandingkan wanita dan perempuan, tapi dalam konteks ini apa yang dibandingkan? Tentu adalah risiko pada perempuan mengalami DPD, dan berapa risiko perempuan pada laki-laki. Kalau kita dalami lagi risiko pada laki-laki, tentu kita melihatkan nanti berapa poporsinya. Kalau kita detailkan lagi, bicara poporsinya jelas persentase. Berapa persentasenya? Kita jawab yang pertama. Yang dibandingkan apa? Dibandingkan adalah dua risiko tadi. Risiko laki-laki dan risiko perempuan. Karena kita gampang. Kalau kita bicara risiko laki-laki, risiko adalah poporsi. Berapa risiko laki-laki? Berapa risiko pada perempuan? Karena ada dua kelompok yang berbeda di sini. Bukan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita sudah batasi, berarti sebagai kelompoknya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara risiko laki-laki, tentu nanti sebagai yang kita lihat antara berapa yang artinya yang positif DPD. Yang menjadi kasus DPD. Pembaginya adalah apa? Pembaginya adalah tentu berapa yang artinya, karena dia sebagai poporsi, karena dia bagian antara satu dengan yang lainnya. Berarti kan jumlah yang positif pada laki-laki dibandingkan dengan jumlah. orang yang positif dan ditambah dengan negatif pada laki-laki. Berarti kan 15 per 50. 50 dalam hal ini adalah jumlah 50 adalah laki-laki. Itulah risiko pada laki-laki. Dan didapatkan risiko juga pada perempuan, 5 per 50. Kalau sekarang saya tanya, kalau secara umum, berapa risiko orang mengalami DPD dalam studi ini? Biar yang Anda dapatkan. Atau saya tanya, berapa poporsi orang yang mengalami DPD? yang positif. 20 per 100, Pak. 20 per 100. Karena kita tidak membandingkan kelompok lagi laki-laki dan perempuan. 20 didapatkan dari jumlah kasus. Laki-laki 15, 5 perempuan. Dapatkan 20 dibagi dengan 100. Kita dapatkan risiko laki-laki sekian 0,3. Risiko pada wanita 0,1. Di sinilah nanti kita dapatkan nilai RR 0,3 dibagi 0,1. Inilah didapatkan nilai RR sebut dengan 3,0. Maka ini nanti pertanyaannya adalah, ini juga sama berarti. Berarti ini merupakan dua risiko kumulatif insiden. Kenapa? Ingat, RR digunakan pada studi kohort. Para studi kohort memastikan bahwa orang sama-sama diamati, kan kita belajar ya kemarin, diamati sama-sama tidak sakit. Di awal pengamatan. Ketika kita follow, baru kita mengidentifikasi berapa orang yang sakit, makanya apa? Orang yang sakit pada pengamatan itu disebut dengan kasus baru, disebut dengan insiden. makanya ada istilah apa? Ini berarti juga merupakan dua risiko kumulatif insiden yang dibandingkan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita nyatakan dalam odds. Dalam odds, definisinya adalah rasio di antara dua odds. Kalau kita konteksikan di dalam definisi kuantitas matematis, berarti rasio di antara dua rasio. Rasio di antara dua rasio. Karena odds itu bentuk kuantitas matematisnya adalah rasio. Tentunya akan dibandingkan. Pak, apa yang dibandingkan? Ya, antirnya rasio di antara dua odds. Yang dibandingkan bukan risiko. Yang dibandingkan adalah odds. Odds pada laki-laki dan berapa odds pada perempuan. Odds pada laki-laki berarti kan kita membandingkan antara yang terjadi dengan yang tidak terjadi. Disitulah bentuk rasio tadi, bukan bagian pembilang, bukan bagian dari penyebutnya. Berapa yang positif? 15 orang pada laki-laki. Dan yang tidak positif adalah 35 orang. Ya kan? 50 kurang 15. Didapatkan odds laki-laki 0,43. Odds pada wanita atau perempuan, 5 per 45. Jumlah yang positif 5 dibagi jumlah yang tidak positif pada perempuan adalah 45. Nah, makanya didapatkan nanti odds rasionya adalah 0,4 dibagi 0,1. 3,9. Nah, ini kita disimpulkan odds pada laki-laki mengalami kejadian DPT 3,9 kali lebih besar dibandingkan dengan odds pada wanita mengalami DPT. Makanya istilah definisinya adalah odds dalam hal ini. Oke? Nah, makanya kalau kita bandingkan disimilah nanti exercise kita. Kenapa kok dia berbeda? Yang tadi ketika kita menghitung RR 3,0 sedangkan disinilah 3,9. Ada apa ini berbeda? Ini kapan kita digunakan? Ini nanti jawabannya adalah makanya disinilah nanti rancangan yang akan membedakan antara dua nilai ini. Oke? Paham ya? Sampai jenis. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebenarnya yang tadi makanya dari ini kita exercise dari sini nanti baru ketabulasinya seperti ini. Nah, ini kan gampang kalau kita lihat nilai yang tadi, yang A berapa? Anggaplah ini yang positif DBD, ini negatif DBD. Sedangkan yang E positif ini adalah laki-laki, ini E negatif adalah perempuan. Berarti yang A berapa? 15 kan? 15. Sedangkan yang A tambah B itu adalah kan 50. Jumlah laki-laki kan? Jumlah laki-laki berarti kan kita anggap laki-laki ini berarti kan ini 50. Perempuan berarti ini juga 50. C tambah D juga 50. A tambah B juga 50. Nah, berarti kan ini 15, di sini berarti berapa? 35. Sedangkan yang C berarti berapa? 5. Sedangkan yang D berapa? 45. 50 kurang 5. Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau Anda paham komentar gini, Anda nggak akan pusing itu A dibagi B, A dikali. Nggak pusing Anda. Makanya kadang-kadang kalau dosen yang paham, nggak perlu pakai baca output. SPSS pun dengan tabulasi ini udah bisa menghitung nilai outputnya berapa, nilai relatif risknya udah bisa menghitung. Karena kita logikanya paham. Makanya saya sama juga dulu. Saya belajarnya dulu Pak, langsung dirumus saja Pak. Kalau RL, AA dibagi AB, ditambah C, dibagi CD. Kadang-kadang pas ujian itu ini yang kita hafal-hafal. Nah, tapi padahal kalau kita paham logikanya, tinggal nggak pusing Anda mana yang populasi. Ini kan coba lihat. Yang dibagi coba lihat. Nilai RR itu adalah A dibagi A tambah B, C dibagi C tambah D. Ini kan poporsi, kan? Ini kan poporsi. Yang AA ditambah A tambah B, ini kan poporsi. Kalau bahasa lainnya tadi, ini risiko pada laki-laki. Sedangkan ini adalah risiko pada perempuan, C dibagi C tambah D. Nah, inilah disebut dengan insiden penyakit pada kelompok yang terpapar atau yang terpajar. Ini dia. Insiden penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. Ini dia. Makanya ada istilah tadi. Ini sebenarnya dua kumulatif insiden yang dibandingkan dalam hal ini. Sekiranya Anda bisa mengikuti Pak Amin. Jelas runutan kita dari tadi. Ini kan tinggal aplikasinya saja. Nanti ada risiko insiden kumulatif, ada insiden densitas insiden. Karena bisa saja nanti ada beberapa paper dari bentukan yang di registrasio, nanti ada bentuknya rate ratio. Ingat, tadi saya katakan ada konstanta yang akan dinilai. Tapi ini hanya pembelajaran saja bagi Anda. Ada beberapa paper juga dituliskan bentuknya adalah rate ratio dalam hal ini. Oke, kita masuk dengan out ratio. Out ratio itu ada dua nanti. Out ratio pada studi kohot akan berbeda dengan out ratio pada kasus kontrol. Coba Anda catat ini, cara menghitungnya sama. Tapi logik di dalam kita perhitungannya itu berbeda. Cara menghitungnya sama, tapi di dalam mengimplementasikan dalam pembaginya berbeda. Nah, coba kita lihat. Kalau untuk studi kohot, yang kita bagi kan jelas kohot itu nanti yang kita lihat kan ke depannya. Yang kita bandingkan kalau ke depan itu kan dia sama-sama status pajanannya dari awal pengamatan kan dia sama. Artinya sama-sama dia tidak terpapar. Sama-sama dia tidak sakit ketika studi dimulai untuk studi kohot. Saya ulang lagi, sama-sama dia tidak sakit dalam hal ini. Bebas dari penyakit ketika studi itu dimulai. Nah, yang nanti kita follow up ke depan, yang lihat ke depan itu yang akan kita nilai nanti adalah bapak orang yang sakit dan tidak sakit pada kelompok yang terpajan. Dan kita bandingkan orang yang sakit tidak sakit pada kelompok yang tidak terpajan. Makanya dalam konteks ini, odds ratio dalam studi kohot itu membandingkan antara sakit dan tidak sakit sebenarnya. Makanya dibandingkan di sini adalah A dibagi B di sini. Nah, sedangkan kalau nanti di kelompok yang perempuannya nanti di sini kan yang dibagi C dibagi D. Antara sakit dan tidak sakit pada kelompok wanita. Sedangkan A dibagi B itu adalah sakit tidak sakit pada laki-laki. Makanya di sini dikatakan, odds kejadian pada kelompok terpapar yang dengan eksposur atau dengan pajanan. Ini odds kejadian pada kelompok tidak terpapar dengan eksposur. Itu yang dikatakan nanti antara sakit dan tidak sakit dibandingkan. Makanya yang perlu diperhatikan kalau kohot itu adalah dia di kolom ini. Jadi kalau bisa kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya kan kalau kohot itu ini yang kita bandingkan. Makanya di selanjutnya kolomnya. Selanjutnya kalau pada kasus kontrol. Ingat kemarin ya, kalau kasus kontrol tentu kita sudah mendefinisikan di awal mana yang kasus, mana yang kontrol. Dan jelas mana yang sakit, yang positif, dan mana yang menjadi kontrolnya. Makanya yang akan kita lihat adalah secara retrospectif ke belakang. Makanya yang dibandingkan bukan bicara sakit, tidak sakitnya, atau kasus dan kontrolnya. Yang dibandingkan adalah bagaimana status keterpajanannya dia. Atau faktor risikonya. Mana yang positif faktor risiko dibandingkan mana yang negatif faktor risiko. Makanya posisinya itu yang tadi, kalau yang di sini, yang dibandingkan adalah bicara A dibanding B, C dibagi D kalau yang kohot. Sedangkan kalau di kasus kontrol, itu yang dibaginya adalah A dibagi C. Kenapa A dibagi C? Karena yang akan dilihat perbandingan positif dan tidak positif, itu adalah status pajanannya, bukan status kasus penyakitnya, atau outcome-nya. Tapi status pajanan yang kita lihat ke belakang. Makanya dibandingkan adalah A dibagi C, dan B dibagi D untuk kelompok yang kontrol. Makanya ini odds pada kelompok kasus, A dibagi C ini, sedangkan odds pada kelompok kontrol, ini dia adalah B dibagi D. Makanya odds terpapar faktor risiko pada kelompok kasus, sedangkan odds terpapar dengan faktor risiko pada kelompok kontrol yang dibagi. secara perhitungannya sama, A dikali D dibagi C dikali B dalam hal ini. Itu karena dibalik saja sebenarnya, tapi Anda paham mana yang dibagi dalam hal ini. Selanjutnya adalah bagaimana dengan studi cross-sectional? Kalau dalam studi cross-sectional, itu adalah sebenarnya istilahnya saja yang berbeda, cara kalkulasinya sama. Kalau Anda lihat, kalau dalam cross-sectional nanti ada dua, jadi ada istilahnya, prevalent ratio itu digunakan kalau studi Anda nanti cross-sectional, artinya pajanan dan outcome, outcome dinilai pada waktu bersama A. Tapi biasanya itu pada penyakit-penyakit yang sifatnya akut. Sedangkan kalau prevalent odds ratio itu pada yang sifatnya extended period, atau penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Bedanya adalah, kalau prevalent odds ratio cara menghitungnya sama dengan cara kita menghitung OR, sedangkan prevalent ratio itu sama cara kita menghitungnya dengan nilai RR. Jadi PR itu sama dengan RR. POR itu sama dengan OR. Bedanya adalah PL. Dan POR digunakan pada studi cross-sectional. Membedakan keduanya itu ada sifatnya penyakit-penyakit kronis, ada penyakit-penyakit yang sifatnya akut. Yang kronis tentu yang extended, yang panjang. Misalnya Anda cross-sectional studinya kanker, tapi cross-sectional, Anda bisa gunakan POR. Tapi kalau Anda studi Anda misalnya penyakit pernafasan, yang tiga bulan sudah ada gejala, kurang lebih tiga bulan, Anda bisa menggunakan perbaruan rasio atau diari. Itu kan sifat-sifatnya yang akut dalam hal ini. Itu tidak mudah Anda pahami. Ini sedikit saja perbandingan. Jadi nanti di dalam Anda menilai, Anda bisa temukan ini. Ketika Anda menghitung, ternyata nilai RR-nya dan OR-nya bisa sama. Coba lihat. Dengan simulasi, tabulasinya seperti ini, ternyata kita hitung nilai RR-nya sama. Tadi kan berbeda. Pertanyaannya nanti, kenapa ini bisa sama? Kenapa itu bisa berbeda? Coba kita lihat kalau di sini, dia berbeda. Kalau kita bandingkan, coba lihat. Kenapa yang di sini bisa sama, di sini bisa berbeda. Di sini nanti Anda jelis seorang epidemiolog melihat, kita kan tabulasikan. Bicara vaksin juga bisa kita simulasikan di sini. Berapa yang di vaksin meninggal, dan berapa yang tidak meninggal. Kita bisa lihat nanti estimasi seperti ini. Artinya apa? Kalau kita lihat, ada juga dulu kalau saya kasih pertanyaan, ini karena hospital terbatas juga, dikatakan bahwa jumlah sampelnya banyak. Sebenarnya tidak. Yang perlu Anda lihat nanti adalah perbandingan antara jumlah yang positif dengan yang negatif. Berapa yang sakit dengan yang tidak sakit. Kalau ini jangan kita terkena bicara jumlahnya saja. Tapi kalau kita lihat rasionya, ini kan satu banding satu. Artinya ketika dia kasus jarang, atau langka dalam hal ini. Nanti kita bisa lihat nanti estimasi kenapa dia berbeda dalam hal ini. Makanya ketika nilainya OR dan RR itu bisa dia sama. Ini kan jarang kasus yang kebal. 2 dibanding 98, kalau nolnya kita hilang. Sedangkan ini bukan kasus langka. Karena perbandingan antara kasus dengan yang tidak kasus hanya 1 banding 1. Ini kan kalau kita sama-sama bagi 50. Makanya kenapa kasus kontrol itu digunakan nilai OR? Jawaban pertama adalah ketika dia kasus jarang atau langka, perbandingan rasio antara sakit dengan tidak sakit. Nilai RR itu hampir sama dengan nilai OR. Karena RR tidak bisa kita estimasi secara langsung pada kasus kontrol, makanya digunakan nilai OR. Sebenarnya kita nilai juga risiko sebenarnya. Tapi risiko itu tidak bisa kita nilai secara langsung di kasus kontrol, makanya nilai OR yang kita gunakan. Padahal OR itu jelmaan juga dari RR sebenarnya. Karena nilai RR sama dengan nilai OR ketika dia kasus jarang. Kalau kasus langka dia berbeda. Formulasinya itu seperti ini. Sebenarnya logikanya. Kapan nilai OR itu memberikan estimasi yang baik pada nilai RR? Jika suatu penyakit kasus jarang atau langka, insiden rendah, maka di populasi nilai OR mendekati nilai RR. Melihat hubungan asosiasi penyakit kasus jarang, OR merupakan ukuran risiko yang paling baik untuk mengestimasi risiko RR. OR dapat digunakan pada studi kasus kontrol dan kohot. Ingat tadi. Jelas ya? Kita bisa menggunakan pada kasus kontrol dan kohot. Bedanya adalah kita membandingkan terjadi dan tidak terjadinya saja. Kalau yang kohot adalah bicara sakit tidak sakit, sedangkan kasus kontrol bicara terpajang dia tidak terpajang. RR dapat dihitung secara langsung pada studi kohot, dan tentu RR tidak dapat dihitung secara langsung pada studi kasus kontrol. Karena RR tidak dapat dihitung secara langsung pada studi kasus kontrol, oleh karena itu OR dapat digunakan untuk menestimasi RR ketika kasus penyakit rendah, jarang, atau langka. Kesimpulannya adalah seperti ini, logika matematiknya. Jadi ketika A ditambah B, tentu yang dominan adalah A. Ketika kasus jarang, yang dominan adalah B. Ketika C ditambah D, yang dominan adalah D. Makanya kalau kita lihat estimasi ketika nilai RR bersama dengan nilai OR, ketika A dibagi A tambah B, dan C dibagi C tambah D. Artinya apa? Ini kayak di eliminir saja. Makanya menjadi A dibagi B dibagi C dibagi D. Makanya inilah jelmaan antara RR menjadi dia OR. Nah, saya kira itu kesimpulan kita, dan ini yang harus Anda pahami. Yang banyak mahasiswa salah. Interpretasinya ketika nilai RR, O, P, R, dan POR sama dengan satu, dia tidak ada hubungan. Artinya sifat dari setiap variable yang kita nilai sifatnya independen. Nah, yang ada hubungan itu antara yang dua di bawah ini. Yang pertama ketika nilai estimasi asosiasi itu lebih dari satu, maka dia sifatnya adalah positif. Positif dalam hal ini, ada peningkatan risiko dalam hal itu. Nah, kalau dia OR karena dia analitik, dia sifat bisa kausalitas dalam hubungan sebab akibat. Nah, ketika nilai RR atau R-nya kurang dari satu, ini banyak mahasiswa salah. Bukan tidak ada hubungan, dia ada hubungan, tapi arahnya adalah negatif. Arah negatif Anda pahami. Dia tidak meningkatkan risiko variable pajarannya, tapi dia sebagai protektif. Malah dia sebagai mengurangi risiko itu. Makanya melindungi dia. Makanya menurunkan risiko istilah. Jadi nanti Anda jangan stres juga. Nilai RR saya kurang dari satu tidak berhubungan. Bukan tidak berhubungan, berhubungan. Tapi jangan lucu juga. Ini ada saya menguji mahasiswa S3. Ini mahasiswa S3 saya sampaikan. Jadi ada penelitian yang menarik. Yang dinilai adalah pola pacaran dengan masalah hubungan seksual. Kemudiannya hubungan seksual, tapi independen variabelnya adalah pola pacaran. Yang lucu adalah tentu kalau hipotesis kita berharap adalah tentu orang yang berpacaran dapat mencegah terjadinya hubungan seksual. Artinya dalam pikiran kita orang yang berpacaran dengan pola pacaran itu dapat meningkatkan risiko dia berhubungan seksual. Artinya peneliti harapan dan hipotesisnya dia adalah tentu ini menjadi probabilitasnya meningkatkan risiko. Orang yang pacaran itu meningkatkan risiko dia berhubungan seksual. Tapi faktanya adalah, waktu saya ujian disertasi itu, si mahasiswa S3 ini, nilai OR-nya adalah kurang dari satu. Coba kalau kira-kira, coba lihat. Pola pacaran OR-nya kurang dari satu. Outcome-nya adalah hubungan seksual. Kira-kira apa kesimpulannya? Peneliti seharusnya menyarankan, sering-seringlah pacaran supaya bisa mengurangi risiko hubungan seksual. Bayangkan itu ujian S3, waktu itu malu juga dia. Hati-hati. Nanti kalau mengolah data, apakah nanti codingnya yang salah? Padahal dia membuat risiko. Sudah pede sekali membuat disertasinya bahwa artinya dia menemukan, artinya orang yang pacaran banyak yang berhubungan seksual. Secara umumnya. Saya membantah, karena dia mungkin penguji itu tidak paham juga membaca nilai ini. Ini terbalik. Sehabisnya Anda sebagai peneliti, Anda sarankan orang terus berpacaran karena dapat mengurangi risiko berhubungan seksual. Kalau nilai OR Anda kurang dari satu. Tinggal melihat saja probabilitasnya. Berarti salah dong Pak saya membuat kesimpulannya? Ya salah kalau hasilnya seperti ini. Kalau Anda tidak salah dalam menilainya. Dan ini faktanya. Jadi di situ Anda hati-hati di dalam melakukan estimasi. Itu tidaklah ngabut. Kalau namanya mahasiswa, Anda saja. Oh salah ininya. Ya kita buktikan mana Anda salah. Apa codingnya yang salah. Atau memang ini fakta dari hasil penelitian Anda. Saya kira itu untuk sementara hari ini. Dan nanti kita coba lanjutkan. Karena memang ada satu sesi lagi. Nanti baru ke analisis statistiknya. Karena nanti ini kan terkombinasi semua. Implementasinya nanti Anda bisa gunakan estimasi ini. Dan nanti baru mengkalkulasikannya nanti di dalam manajemen data dan analisis data. Makanya di dalam kita membuat RPS itu, ada sesuatu bagian di sini. Dan nanti konteksnya adalah bagaimana statistik inferensial di dalam epidemiologi lingkungan dan serta kerja itu. Sebenarnya ini bisa Anda implementasikan ke yang lain dalam hal ini. Karena itu untuk sementara nanti kita cari nanti waktu mudah-mudahan dari Rabu depan itu tidak. Tidak ada kegiatan yang ini. Kita bisa lebih banyak nanti diskusi dan melanjutkan materi yang lain. Satu lagi adalah kita UTS kapan ya di jadwal? November atau Oktober? Saya enggak hafal ini. Oktober. Oktober. Ada jadwalnya kapan? Minggu kemarin. Aduh. Enggak kedengaran lebih apa namanya? 18 ya. Arti kan minggu. Minggu ketiga berarti ya. Berarti nanti kita coba apa namanya. Sebelum itu kita bisa memastikan nanti selesai materinya kan tinggal satu. Atau nanti tambah diskusi satu lagi nanti sebelum ujian. Biar Anda bisa jawab. Dan kan kemarin tugas sudah Anda kirim ya. Setidaknya gambaran seperti itulah nanti ujiannya. Oke saya kira itu nanti saya coba rapikan lagi nanti videonya yang rekamannya dan materinya yang kemarin juga saya upload. Nanti benar-benar hari ini saya upload semua. Nanti Anda tinggal di island dan juga materi. Nanti mungkin hari Rabu depan yang kita lebih banyak nanti bisa diawalin diskusi apa yang kita sampaikan hari ini sebelum kita masuk materi. Nanti Anda coba catat dan Anda ulang lagi apa yang kita sampaikan pada hari ini. Karena saya coba membuka acara yang blend ya. Saya juga janji tadi jam 9.45 ini fresh ya untuk hari ini. Saya kira itu ya Haru semuanya. Anda mudah Anda paham dan Anda bisa mengulang kembali nanti kalau ragu saya tanyakan minggu depan. Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Nanti. See pak. Nanti ya分 aja ya seperti biasa. Ok. Bye.